Intro Shalom teman-teman muda Di waktu yang baik ini Saya coba sharing Sesuatu yang Sangat penting untuk anak-anak muda Dan yang sering dialami anak-anak muda Yaitu Mengapa Susah untuk move on Dan aku berdoa Apa yang coba saya bahas ini Dapat menolongmu Yang mungkin sekarang Dalam keadaan susah untuk move on Ya Dan sebelum kita bahas lebih jauh Silahkan di subscribe Tekan tanda loncengnya Supaya teman-teman muda mendapatkan pemberitahuan Video-video terbaru dari saya Oke Susah Move on Ini Banyak melanda Anak-anak muda Dan Banyak Alasannya Dan Saya dapati Saya dapati Ada orang-orang tertentu Dia tidak bisa move on Sampai bertahun-tahun Bahkan yang paling mengerikan Yang paling mengerikan Karena tidak bisa move on Atau mungkin trauma Dan dia memutuskan Untuk tidak menikah dalam hidupnya Itu 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 bagi saya mengerikan Mengapa bisa demikian Alasannya banyak Alasannya banyak Kehilangan Atau terpisah dengan orang yang Benar-benar Kita sayang Jujur memang sangatlah tidak enak Sangatlah Menyakitkan dan Menyedihkan hati Itu Pasti Dan itu Pasti Kenapa Kenapa Karena Banyak Kenangan Yang sudah dilalui Banyak peristiwa-peristiwa Penting Yang dilalui Bersama-sama Apalagi Orang itu Baik Dan kita Benar-benar Sayang Sama orang itu Nah ini yang Buat kita itu Mengapa Susah sekali Untuk Move on Nah menjadi pertanyaan Pernahkah saya Sebagai hamba Tuhan Mengalami hal demikian Maka saya beritahu Saya pernah Saya pernah Benar-benar Mengurung diri Di kamar Dalam beberapa hari Namun Saya Tipekal orang yang Tidak lama ya Artinya Karena bagi saya Waktu terus berjalan Bagi saya Cukup beberapa hari Namun Beberapa hari Bagi saya Itu benar-benar Sangat Menyesakkan Dan menyedihkan hati Itu Itulah yang saya Alami Nah Saya dapatin Ya Saya dapatin Dan saya alami sendiri Penyebab Mengapa Susah Atau sulit Untuk Bisa Move on Nah coba Teman-teman Cek ini Mana tahu Dari empat alasan ini Teman-teman Ada di salah satunya Penyebab Sulit Atau susah Untuk move on Baru kita bahas Nanti solusinya Yang pertama adalah Karena kita Anak-anak muda Kita terlalu Mengikuti Perasaan kita Daripada hidup Dengan iman Makanya begini Sangat Berbeda Sekali Orang yang Hidup Bermain Di area Perasaan Daripada Orang yang hidup Bermain Di area Logika Ada memang Orang Lebih banyak Bermain Di area Logika Nah orang Yang bermain Di area Logika Orang ini Biasanya Lebih cepat Move on Termasuk Saya Saya orangnya Kuat di logika Saya bilang Rugi saya Kalau begini Terus Nah Jadi saran saya Ke teman-teman Jangan terlalu Mengikuti Perasaan Nah ini yang pertama Mengapa Seseorang Sulit Atau susah Untuk Mohon Terlalu Terbawa Perasaan Jadi perasaannya Itu terlalu Apa ya Istilahnya Terlalu Direalisasikan Istilahnya Perasaannya Terlalu Diumbarkan Itu yang buat Susah Untuk Move on Itu yang buat Semakin Di ekspresikan Perasaannya Maka Semakin Lama Akan Terpuruk Dan susah Untuk Move on Itu yang pertama Terlalu Mengikuti Perasaan Yang kedua Merasa Sayang Artinya Sudah Dijalani Bertahun-tahun Tapi Kalau Akhirnya Berakhir Maksudnya Sayang nih Udah bertahun-tahun Saya ada Konseling Begitu ya Istilahnya Hubungan Toxic Yang Tidak Baik Dia Tahu Hubungannya Enggak Baik Tapi Dia Terus Ada Di hubungan Itu Karena Dia bilang Sayang Sudah bertahun-tahun Dijalani Nah Ini Juga Yang Buat Orang Susah Untuk Move on Artinya Dia merasa Kami loh Udah jalani bertahun-tahun Suka duka Kami udah jalani Terus Pisah Gak 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 Gitu loh Nah Inilah Yang Sering Juga Buat Anak-anak Muda Kenapa Kesulitan Untuk Move on Karena Merasa Sayang Dengan Waktu Yang Sudah Dijalani Bersama-sama Waktunya Sudah Cukup Lama Yang Ketiga Ini Juga Banyak Terjadi Di Generasi Muda Khusususnya Mereka-mereka Yang Saya Konseling Yang Ketiga Adalah Susah Atau Sulit Move on Karena Waktu Pacaran Keduanya Tidak Menjaga Kekudusan Makanya Si Perempuan Meminta Pertanggungjawaban Atau Salah Satunya Merasa Dan Biasanya Ini Keperempuan Merasa Masih Ada Nggak Nanti Yang Mau Sama Aku Yang Istilahnya Sudah Tidak Kudus Lagi Masih Ada Nggak Nah Inilah Alasan Kenapa Sering Sekali Cewek Susah Untuk Move On Padahal Dia Lupa Kalau Tuhan Sudah Menyediakan Jodoh Maka Saya Percaya Jodoh Yang Dari Tuhan Itu Yang Terbaik Yang Menerima Semua Keberadaan Menerima Kamu Yang Sekarang Menerima Kamu Masa Depan Dan Menerima Masa Lalum Nah Ini Yang Kita Mesti Ingat Teman Teman Muda Ya Jadi Ini Juga Yang Buat Generasi Muda Susah Untuk Move On Atau Sulit Karena Keduanya Tidak Menjaga Kekudusan Makanya Makanya Kalau Ini Terjadi Sebenarnya Semacam Ada Ikatan Batin Kan Sebenarnya Makanya Itu Hanya Bisa Dilakukan Ketika Sudah Berkeluarga Atau Sudah Menikah Kalau Kita Lakukan Kita Belum Berkeluarga Maka Semacam Ada Ikatan Batin Nah Ini Kadang-kadang Buat Seseorang Sulit Untuk Move On Untuk Itu Teman-teman Muda Anak-anak Muda Dengarkan Saya Baik Jagalah Kekudusan Jangan Coba Coba Langgar Kekudusan Lebih Penting Dari Pacar Ya Itu Catat Baik Itu Nah Yang Keempat Yang Buat Anak-anak Muda Sulit Atau Kesusahan Untuk Move On Yang keempat Adalah Karena Tidak Mau Menerima Kenyataan Bahwa Tidak Bisa Bersama-sama Tidak Bisa Bersama-sama Kesulitan Untuk Menerima Kenyataan Ini Karena Memang Dalam Hidup Ini Kita Mesti Punya Prinsip Dalam Hidup Ini Ada Pertemuan Ada Perpisahan Ini Sesuatu Yang Pasti Dalam Kehidupan Ada Kelahiran Ada Kematian Ini Sesuatu Yang Pasti Dalam Kehidupan Kita Mesti Menerima Kenyataan Sehingga Kita Lebih Mudah Untuk Move On Nah Ini Yang Buat Anak-anak muda Kesulitan Untuk Move On Adalah Karena Tidak Mau Menerima Kenyataan Bahwa Mereka Tidak Bisa Bersama-sama Nah Berikut Apa Solusi Solusinya Apa Untuk Cepat Move On Teman-teman Muda Mungkin Kau hari ini Kesulitan Move On Maka Dengarkan Saya Baik-baik Kalau Kau Lakukan Apa Yang Saya Sampaikan Ini Maka Dipastikan Ini Akan Sangat Menolong Engkau Dan Ingat Coba Praktikan Dan Coba Lakukan Dengan Sungguh-sungguh Saya Berdoa Hidupmu Akan Cepat Move On Yang Pertama Untuk Kita Cepat Move On Yang Pertama Adalah Hiduplah Dengan Iman Hiduplah Dengan Iman Artinya Begini Hari Depan Yang Terbaik Masa Depanmu Sedang Menunggu Di Depan Jadi Hiduplah Karena Iman Dan Perkatakan Hidup Dengan Iman Bilang Kedirimu Hari Depan Sedang Menunggu Kamu Masa Depan Yang Terbaik Nah Kalau Ini Kita Lakukan Maka Dipastikan Engkau Akan Cepat Move On Engkau Berkata Hari Depan Sedang Menunggu Masa Depan Sedang Menunggu Dan Yang Terbaik Sedang Menunggu Ini Salah Satu Rahasia Untuk Cepat Move On Yang Kedua Rahasia Untuk Jangan Ikuti Perasaan Stop Stop Matikan Perasaan Perasaan Yang Tidak Sesuai Dengan Firman Tuhan Matikan Lupakan Masa Lalu Dan Kejar Masa Depan Jadi Kalau Itu Coba Menggerogoti Lagi Perasaan Matikan Supaya Apa Supaya Engkau Cepat Pulih Supaya Cepat Move On Ya Ingat Masa Depan Sedang Mengikuti Engkau Yang Pertama Untuk Cepat Move On Adalah Hidup Dengan Iman Yang Kedua Jangan Ikuti Perasaan Yang Ketiga Berkatalah Kepada Dirimu Saya Sering Praktikan Ini Saya Sering Praktikan Ini Ketika Saya Sudah Mulai Lemes Ketika Sudah Mulai Loyo Ketika Sudah Mulai Malas Ngapa Ngapain Saya Perkatakan Jonathan Kamu Bangkit Semangat Kembali Hari Depan Sedang Menunggu Saya Sedang Ngomong Kediri Saya Sama Seperti Daud Ketika Keadaannya Enggak Baik Daud Memperkatakan Yang Baik Kepada Dirinya Sehingga Keadaannya Dipulihkan So Kalau Kau Hari ini Susah Move On Teman-teman muda Susah Move On Perkatakan Dengan Iman Hey Bangkit Bangkit Sebut Namamu Bilang Hari Depan Sedang Menunggumu Masa Depan Sedang Menunggumu Maka Dipastikan Engkau Akan Cepat Move On Yang Keempat Adalah Berpikirlah Benar Jadi Tolong Teman-teman muda Pikirannya Ini Disetting Disetting Dengan Benar Milikilah Prinsip Yang Benar Bahwa Perpisahan Itu Baik Khususnya Yang Lagi Pacaran Khususnya Yang Lagi Pacaran Perpisahan Itu Baik Kenapa Karena Tuhan Sedang Memisahkan Tuhan Sedang Memisahkan Dengan Orang Yang Salah Tuhan Sedang Memisahkan Untuk Mempersatukan Dengan Orang Yang Tepat Saya Ulang Perpisahan Itu Baik Tuhan Sedang Memisahkan Dengan Orang Yang Salah Dan Tuhan Sedang Mencoba Mempersatukan Dengan Orang Yang Tepat Atau Dengan Orang Yang Benar Tolong Ini Disetting Di Pikiran Dan Jadikan Ini Prinsip Kehidupan Maka Dipastikan Engkau Akan Cepat Untuk Move On Yang Kelima Untuk Engkau Cepat Move On Maka Yang Kelima Ini Juga Sangat Sangat Penting Untuk Engkau Cepat Move On Maka Perbanyalah Ucapan Syukur Perbanyalah Ucapan Syukur Maka Beban Akan Menjadi Ringan Dan Hidupmu Akan Penuh Dengan Syukacita Ya Kamu Yang Letih Lesu Yang Susah Move Begitu Kamu Mengucap Syukur Maka Beban Akan Menjadi Ringan Hatimu Menjadi Plong Dan Engkau Menjadi Bersukacita Atau Engkau Menjadi Berbahagia Nah Yang Terakhir Saya Kasih Statement Ini Tolong Baik Tolong Dengar Baik Baik Yang Terakhir Ini Dan Catat Bila Perlu Catat Yang Terakhir Ini Ini Sangat Penting Yang Terakhir Adalah Perpisahan Itu Tidak Selamanya Adalah Sebuah Kerugian Saya Ulang Perpisahan Itu Tidak Selamanya Adalah Sebuah Kerugian Justru Mungkin Itu Sebuah Keuntungan Bagimu Karena Terlepas Dengan Seseorang Yang Mungkin Saja Tidak Bisa Mengerti Atau Mungkin Saja Yang Tidak Menghargai Engkau Untuk Itu Kita Harus Menyadari Bahwa Ada Seseorang Yang Hanya Tinggal Di Hatimu Namun Tidak Tinggal Di Kehidupan Nah Kalau Ini Teman Teman Miliki Maka Saya Percaya Teman Teman Akan Cepat Move On Ya Jadi Ingat Perpisahan Itu Tidak Selamanya Kerugian Justru Itu Mungkin Keuntungan Untuk Kau Terlepas Dari Seseorang Yang Mungkin Tidak Mengerti Atau Tidak Menghargai Kau Jadi Untuk Itu Kita Harus Menyadari Bahwa Ada Seseorang Yang Hanya Bisa Tinggal Di Hatimu Dan Tidak Tinggal Di Kehidupan Teman Teman Ya Dan Saya Tutup Dengan Satu Kesaksian Dan Ini Saya Percayakan Sangat Menolong Dan Membuka Pemikiran Kita Saya Kenal Satu Hamba Tuhan Dulu Dia Cinta Sama Dengan Seorang Perempuan Dia Cinta Bang Dia Sayang Bang Dia Tulus Namun Perempuan Itu Akhirnya Meninggalkan Dia Karena Perempuan Itu Bertemu Dengan Laki-Laki Yang Lebih Kaya Waktu Hamba Tuhan Ini Masih Lajang Masih Kuliah Hamba Tuhan Ini Dia Sangat Sangat Sedih Dan Saya Kenal Saya Tahu Hamba Tuhannya Sangat Sangat Sedih Karena Orang Yang Dia Cintai Akhirnya Memilih Laki-Laki Lain Yang Lebih Kaya Dan Ini Jujur Sulit Untuk Buat Dia Move On Namun Yang Paling Menyidikan Lagi Adalah Ketika Si Cewek Tersebut Mengirimkan Undangan Ke Hamba Tuhan Ini Undangan Apa Undangan Akan Menikah Tambah Hancur Tambah Remuk Hatinya Namun Apa Yang Terjadi Setelah Dia Menikah Orang Yang Dia Cinta Itu Hamba Tuhan Ini Dia Kembali Move On Dia Kembali Bangkit Dan Dia Bertemu Dengan Seorang Perempuan Yang Sekarang Jadi Istrinya Dan Sekarang Hamba Tuhan Ini Dipakai Tuhan Luar Biasa Menderikan Banyak Gereja Dan Berkembang Sangat Pesat Di Dan Apa Yang Dia Bilang Untung Saya Tidak Menikah Dengan Perempuan Yang Dulu Saya Sukai Saya Cintai Dengan Tulus Kenapa Karena Kalau Saya Menikah Dengan Dia Maka Dia Bilang Maka Sekarang Gembala Anda Ini Akan Menjadi Dudah Karena Apa Wanita Itu Sudah Berpulang Artinya Sudah Tidak Ada Nah Dari Sini Dia Dapat Pembelajaran Adalah Bahwa Perpisahan Itu Tidak Selamanya Kerugian Bisa Jadi Itu Keuntungan Untuk Kita Mendapatkan Apa Yang Tuhan Rancangkan Yang Terbaik So Anak Muda Tetap Semangat Ya Ingat Move on Secepatnya Sebab Masa Depan Sedang Menunggu Engkau Ini Yang Boleh Saya Bagikan Teman Teman Muda Apabila Terberkati Boleh Di Subscribe Tekan Tanda Lonceng Supaya Teman Teman Mendapatkan Tuhan Yesus Memberkati